Pembuktian, Anneli Sajimidis, Ketua dan Anggota Madis Hakim yang kami muliakan, Panasat Hukum dan Pesidangan yang kami hormati. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di Pesidangan, maka sampelah kini ada pembuktian mengenai unsur-unsur tidak pilihan yang didakwakan terhadap terdakwa. Dakwaan terhadap terdakwa disusun dalam bentuk dakwa alternatif, yaitu dakwaan kesatu perbuatan terdakwa sebab diatur dan diancam, bidang dalam pasal 156A, huruf A, OAP, yang menurut OAP Terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPAM, Kementerian Hukum dan Hak, Republik Indonesia, dirubukan sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat pengusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang diancam di Indonesia. Dengan pengusuhan seperti sebut di atas, maka unsur-unsur 156A, huruf A, KUHP sebagai berikut. A. Barang siapa? B. Dengan sengaja. C. Di muka umum. D. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat pengusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Atau dawan kedua, perbuatan terdapat sebabnya diatur dan diancam hidana dalam pasal 156KWP, yang menurut KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional, atau BPAM, Kementerian Hukum dan HAM Bering Indonesia, dirubukan sebagai berikut. Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan pengusuhan, kebencian, atau pembinaan terhadap suatu, atau berapa golongan tersebut di Indonesia. Dengan rujuan seperti di atas. Maka, usul-usul pasal 156KWP sebagai berikut. A. Barang siapa? B. Di muka umum. C. Menyatakan perasaan pengusuhan, kebencian, atau penginaan. D. Terhadap suatu, atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Dalam teori penyusunan surat dakwaan, penuntut umum menyusun dakwa alternatif, pada haknya terhadap perbuatan terdakwa, didakwa dengan satu dakwaan. Akan tetapi, perbuatan terdakwa memenuhi lebih dari satu rumusan kina pidana yang masing-masing memiliki kualifikasi yang sederajat. Sehingga, berasal ala bukti yang ada, penuntut umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan dalam membuktikan unsur-unsur delik yang didakwakan. Apakah perada perbuatan terdakwa ini telah memiliki unsur alternatif ke-1, pasal 156A, kurup A, OAP, atau dakwaan alternatif ke-2, pasal 156A, OAP, akan dijelaskan sebagai manapur yang dikawal ini. Bahwa dalam dakwaan alternatif ke-1, pasal 156A, kurup A, OAP, yang patut mendapat perhatian adalah bukan sekedar terpenuhnya unsur-unsur pasal yang dirumuskan dalam pasal 156A, kurup A, OAP, tetapi juga dapat diliputi oleh penjelasan pasal, kami ulangi, tetapi juga harus diliputi oleh penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 dari PNPS tahun 1965 yang menyatakan. Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di atas. Cara mengurang perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan tulisan atau pun perbuatan lain. Hurup A, indah pidana yang dimasukkan di sini, ialah yang semata-mata gari atau pada pokoknya ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 gari PNPS tahun 1965 tersebut, maka untuk dapat dihukumnya seseorang yang melakukan penodaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156A, hurup A, OAP, haruslah dipenuhi syarat bahwa perbuatan tersebut ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina agama. Terkait dengan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 gari PNPS tahun 1965 tersebut, apakah di dalam diri terdakwa ditemukan adanya niat untuk memusuhi atau menghina agama Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini akan diuraikan fakta-fakta persidangan sebagai berikut. A, fakta-fakta terkait pengalaman terdakwa ketika mengikuti pilkada gubernur Provinsi Bangka Blitung tahun 2007. Satu, bahwa pada tahun 2007 di Provinsi Bangka Blitung terdakwa bersama saksi Dr. Ekor Cahyono mengikuti pilkada Bangka Blitung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Bangka Blitung yang dikusung oleh PKB, PIB, PMBK, dan beberapa partai kecil lainnya. Pada masa kapannya, oleh Parmar Sikawin Beritung Timur, banyak ditemukan anjuran untuk tidak memilih pemimpin non-muslim mengacu kepada Surah Al-Maidah ayat 51, baik dalam bentuk khutbah, pada saat selalu jubat, maupun dalam bentuk tulisan berupa selebaran-sebaran akalai berisi. Peringatlah untuk umat Islam, 18 Februari 2007. Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 51, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengambil orang-orang Yahudi dan nasali Kristen menjadi pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian orang lain, sebagian yang lain. Barang siapa di antara kau mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk dalam golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolid. Dari pengertian ayat di atas adalah, kita sebagai umat Islam, kita dalam mengangkat pemimpin, gubernur, bupati, kepala desa, kepala keluarga, dari orang-orang yang beragama lain. Karena kalau kita memilih salah, maka kita sudah dianggap Allah SWT sudah keluar dari agama Islam. Dari itu disebut murtad. Kita harus beri kekuasaan Allah SWT pada musibah tsunami di Aceh beberapa tahun yang lalu. Kalau Allah SWT sudah murka, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Dua, bahwa dalam perkadang gubernur proyesi bangkab itu, pada tahun 2007 tersebut, terdakwa tidak terpilih menjadi gubernur, penyebab tidak terpilih terdakwa sebagai gubernur, selain karena banyak calon pemilih, pasangan terdakwa, dan saksi dokter Eko Cahyono, yang tidak mendapatkan kartu panggilan, juga karena tidak ada elit politik. Kami ulangi, kartu panggilan, juga karena ada elit politik, di bangkab itu, menggunakan surat Al-Maidah ayat 51, untuk mempengaruhi konsekuen. Tiga, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2012, terdakwa membuat sebuah buku yang berjudul Merubah Indonesia, The Story of Basuki Cahyapurnama, yang diedarkan di toko buku, dan diunggah di internet. Pengalaman tentang salah satu penyebab ketidak terpilihan terdakwa, dalam pikiran bangkab itu, menjadi bagian dari buku yang ditulis pada halaman 40 buku tersebut. Yaitu, selama kali politik saya, dari mendapatkan diri sebagai anggota politik, baru menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai mengikuti pemilu, kampanye pemilu bupati, bahkan sampai gubernur, ada ayat yang sama, yang saya begitu kenal, menggunakan untuk memecah belah rakyat, dengan tujuan memuluskan jalan, meraih punca kekuasaan, oleh oknum yang kerasukan roh Polianisme. Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum politik, karena tidak bisa bersaing dengan visi misi program dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu, agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya. Dari oknum-oknum politik yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51, isinya melarang rakyat menjadikan kaum Nasrari dan Yahudi menjadi pemimpin mereka. Dengan tambahan, jangan pernah memilih kafir menjadi pemimpin, intinya mereka mengajak akan memilih pemimpin dari kaum yang seiman. Padahal, setelah saya tanyakan kepada teman-teman, ternyata ayat ini turunkan pada saat adanya orang-orang muslim yang imam bunuh Nabi Besar Muhammad dengan cara membuat koalisi dengan kelompok Nasrari dan Yahudi di tempat itu. Jadi jelas, bukan dalam rangka memilih kepala pemerintahan, karena di NKRI, kepala pemerintahan bukanlah kepala agama, gari iman kepala, bagaimana dengan oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Satu, bahwa pada tanggal 21 September 2016, terdakwa telah terdakwa sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 yang berpasangan dengan Dr. Haji Jarot Syafru Hidayat NSI, selaku bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta di Komisi Perluan Umum Daerah KAPUJ DKI Jakarta. Dua, bahwa pada tanggal 21 September 2016, setelah mendapat sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta bertempat di kantor DPP Pakai Nasrung, pada saat deklarasi pencawan terdakwa sebagai calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, terdakwa mempermudikan sambutannya yang pada pokoknya antara yang terdakwa meminta lawan politik untuk tidak pakai surat anindah 51 dalam berkompetensi dengan ucapan, silakan kita berdebat, kalau cuma bilang jangan pilih dia, karena pakai surat anindah 51. Apa surat ini? Ini tentu. Tentu saya kira. Tapi saya yakin ini tentu. Akan bawa pertaruhan ketika pertama kali bangsa ini kita bercerita-cerita menjadikan negara Indonesia. Tiga, pada hari asa tanggal 20 September 2016, sekira pukul 8.30, Kuat Indonesia Barat, terdakwa selaku gubernur DKI Jakarta periode tahun 2014-2017 mengadakan kunjungan di tempat pelelangan ikan TPI Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Pandang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Anotasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Dalam program kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan sekolah tinggi perikanan, STP didampingi antara lain oleh anggota DPR DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketanam Pangang Provinsi DKI Jakarta. Pada kegiatan tersebut, terdakwa berpidato menyampaikan sambutannya di hadapan para layan, masyarakat, serta aparat setempat. Materi yang disampaikan, terdakwa antara lain tentang program berdaya perikanan dengan persentase keuntungan 80% untuk layan, dan 20% untuk Pemprov DKI Jakarta. Namun, setelah itu, terdakwa juga mengucapkan, jadi, saya ingin cerita nih, supaya Bapak Ibu semangat. Jadi, enggak usah pikir, ah, nanti kalau enggak bisa kepilih, pasti aku program berubah. Enggak. Saya sampai Oktober 2017. Jadi, jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, enggak bisa pilih saya. Iya kan? Dibohongi pakai surat Al-Mila 51. Macem-macem itu. Itu hak Bapak Ibu, ya. Jadi, kalau Bapak Ibu perasaan enggak bisa pilih ini, karena saya takut masuk neraka, karena dikodeng gitu ya, enggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Jadi, Bapak Ibu enggak usah merasa enggak enak dalam menuranginya. Enggak bisa menulis Ahok, enggak suka sama Ahok, tapi programnya, gua kalau terima, enggak enak dong, jadi utang budi. Jangan Bapak Ibu punya perasaan enggak enak, nanti mati pelang-pelang loh, kena stroke. Empat. Pada tanggal 7 Oktober 2016, di Balai Kota Jakarta, terdakwa memberikan penjelasan atas ucapan terdakwa di Kepulauan Seribu sebagai berikut. Ya, silahkan aja. Karena kan kalimatnya, kalau kalian ikuti videonya, kan jelas, saya tidak mengatakan menghina Al-Quran. Saya hanya tidak mengatakan Al-Quran. Bodoh. Saya katakan pada masyarakat di Kepulauan Seribu, jangan kalau kalian dibodohi oleh orang yang rasis, pengecut. Kira-kira kalau katakan sekarang menggunakan ayat suci itu, untuk tidak milih saya, pengalaman dari tahun 2003, saya temukan lawan politik yang rasis, dan pengecut, selalu menggunakan ayat itu, untuk membodohi orang, tidak pilih pakai ayat Al-Quran. Ada yang salah enggak? Salah konteksnya. Bukan itu. Konteksnya, jangan pilih nasrana Yahudi. Jadi, temenmu, sahabatmu, sudah terjemahan asli. Bukan, jadi, bilang saya mencampuri urusan agama, saya sekolah Islam, SD, SMP. 9 tahun, jadi, saya menemukan banyak yang rasis, dan pengecut menggunakan ayat suci, di dalam Al-Quran. Tidak maksudnya seperti itu, di presiden seperti itu. Dari fakta-fakta terkait, keinsertaan terdakwa, dalam periksaan Gubernur DKI, sejak tahun periode 2017, 2022 di atas, apabila ditinjau dari struktur bahasa, dan makna kalimat terhadap ucapan terdakwa di Kepulauan Seribu, dapat diketahui, jika terdakwa yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, telah menuduh kepada orang lain, yang dianggap telah membohongi, konstituen masyarakat calon pemilih, dengan Al-Meda 51. Dalam sekaligus menuduh masyarakat konstituen, telah dibodohi oleh orang lain, dengan Al-Meda 51. Dalam pemilihan daripada tuduhan bomong terhadap Al-Meda itu sendiri. Di samping itu, menurut Wirjono Projo di Korong, apabila ditinjau dari teori ilmu hukum pidana, dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu, satu, kesengajaan sebagai maksud, untuk mencapai suatu tujuan, dalam hal ini, membuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku, atau terjadinya suatu akibat, dari perbuatan si pelaku, adalah memang menjari tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak ada yang menyangkau, bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki, mencapai akibat menjadi pokok alasan, diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori gendak, sengaja sebagai maksud, karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud, karena bayangan tentang akibat yang dimaksud, telah mendorong si pembuatan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan. Dua, kesengajaan dengan sadar pasien, dalam hal ini, perbuatan berakibat yang dituju, namun akibat yang tidak diinginkan, tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Kesengajaan dengan sadar kepasien, apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat, yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Maka, dan itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti, atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti, atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delit tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan, tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Teori gendak merumuskan bahwa, apabila pelaku juga menghendaki akibat, atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat, yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan. Maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dilakukan dalam kesengajaan sangat perlu, atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori ini membayangkan, merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat, atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat, yang sebetulnya tidak langsung dikendaki, tetapi juga tidak dapat dielakkan. Maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu, dengan sengaja dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu, atau sengaja dilakukan dengan kepastian atau kesadaran. Tiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dolus etentualis atau forbulus delix of Z. Dalam hal ini, keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila, dengan dilakukannya perbuatan, atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari bahwa adanya kemungkinan, akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemungkinan ternyata benar-benar terjadi. Jadi, menurut teori ini, untuk dapat sengaja yang diperlukan dua syarat. A, pelaku mengetahui kemungkinan adanya, akibat garing keadaannya, yang melakukan delik. B, sikapnya terhadap kemungkinan itu, apabila benar terjadi, risiko tetap diterima, untuk mencapai apa yang dimaksud. teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah, apabila dalam gagasan si pelaku, hanya ada bayangan kemungkinan, belaka akan tetapi terhadap, yang bersangkutan tanpa dituju. Maka, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.